Ada yang jatuh tersungkur Sebagai syait Ruhnya yang harum Dijemput malaikat maut Rantas disambut Para malaikat lainnya Mengarah 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 Sementara Raja Sadnya Yang Wangi Dipaluk Mesra Bumi Bumi Ini Langit berlinang Menunduk Menunduk Muka Masa Hidun Sara Bumi 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 че Kepala Al-Hussein dulu sering dicium kakeknya Tubuh Al-Hussein yang dulu dipaluk oleh bundanya Makhluk terkutuk simir teka injak Tubuh Al-Hussein memisahkan kepala Al-Hussein dari tubuhnya Kami datang padamu ya Ali untuk sampaikan duka Kami datang padamu ya Azad untuk berasung kawa Menangisi Al-Hussein untuk hadirkan sayuhan sahur Kami datang padamu ya Al-Hussein 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminashshaytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Yawma yaqululul munafiqon walmunafiqat Terima kasih. 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 dengan sebuah pertanyaan sebagaimana sebuah ungkapan atau boleh jadi sebuah riwayat hadis yang mengatakan soal miftahul ilmi bahwa pertanyaan itu adalah kunci dari ilmu pertanyaannya bolehkah kita berbuat dosa bolehkah kita melakukan maksiat Anda mungkin punya jawaban tersendiri tentang boleh dan tidaknya berbuat dosa dan maksiat itu tetapi marilah kita lihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hussein ketika ada seorang yang datang kepadanya dan dia mengatakan seorang datang kepada Imam Al-Hussein pada syaitu syuhada kata dia saya ini adalah seorang yang suka maksiat suka berbuat dosa dan saya tidak bisa bersabar menahan untuk tidak berbuat dosa oleh karena itu kata orang ini nasihatilah saya dengan satu nasihat kata Imam Al-Hussein jawaban Imam Al-Hussein itu yang menurut saya sangat menarik jawabannya itu Imam Al-Hussein tidak mengatakan boleh atau tidak Imam Al-Hussein menasihatnya begini Ibn Al-Khamsata Asya wadhnib ma syi'ta kata Imam Al-Hussein lakukanlah lima hal ini kata Imam Al-Hussein wadhnib ma syi'ta maka bermaksiatlah sesuka jadi kalau begitu kita boleh melakukan maksiat ketika kita bisa memenuhi lima syarat untuk bermaksiat itu ketika Anda bertertarik untuk melakukannya nah untuk bila menarik boleh Anda catat satu persatu nasihat Imam Al-Hussein itu ketika kita mau melakukan maksiat yang pertama kata Imam Al-Hussein la ta'kul rizqullah wadhnib ma syi'ta janganlah kamu makan dari rizq Allah maka silahkan kamu melakukan maksiat sesuka hatimu wadhnib ma syi'ta sekiranya saudara-saudara juga bisa makan selain dari rizq yang dirizqikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka persyaratan pertama untuk melakukan dosa sudah Anda penuhi yang kedua kata Imam Al-Hussein uhruj min wilayatillah wadhnib ma syi'ta keluarlah engkau dari wilayah kekuasaan Allah dan lakukanlah dosa sesuka hatimu nah yang kedua pun sekiranya saudara-saudara ada yang bisa keluar dari wilayah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala maka syarat kedua sudah Anda penuhi dan Anda boleh melakukan maksiat dosa sesuka hati Anda yang ketiga kata Imam Al-Hussein utlub maudian la yaroqallahu wadhnib ma syi'ta carilah oleh kalian tempat dimana ketika kamu itu bersembunyi di tempat itu berada di tempat itu Allah tidak melihatmu wadhnib ma syi'ta maka berbuat dosa'lah bermaksiatlah sesuka hatimu saudara-saudara yang ketiga pun ketika saudara-saudara bisa memenuhinya maka apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hussein wadhnib ma syi'ta silahkan kamu melakukan dosa silahkan kamu bermaksiat yang keempat kata Imam Al-Hussein jika datang satu saat malaikat maut yang akan menjemput ruhmu maka tolaklah dia ketika engkau bisa menolak itu wadhnib ma syi'ta maka bermaksiatlah berbuat dosa'lah sesuka hatimu dan yang terakhir yang kelima kata Imam Al-Hussein sekiranya engkau ingin bermaksiat engkau ingin berbuat dosa iza adkholaka malikun finari hala tadakhul finar wadhnib ma syi'ta satu saat diaumil akhir nanti ketika engkau akan dimasukkan ke dalam neraka oleh malaikat malik maka kamu jangan masuk ke dalam neraka wadhnib ma syi'ta nah yang kelima pun yang terakhir itu sekiranya saudara-saudara juga nanti diaumil akhir itu bisa menolak ketika mau dimasukkan oleh malaikat malik ke dalam neraka dan anda tidak bisa bisa menolaknya wadhnib ma syi'ta maka bermaksiatlah sesuka hatimu berdosa sesuka hatimu saudara-saudara terus terang bagi saya jangankan kelima syarat itu hatta untuk satu syarat pun saya tidak akan bisa melakukannya oleh karena itu berarti pemahaman kebalikannya dari apa yang dikatakan Imam Hussein itu bahwa kita dilarang untuk melakukan maksiat kita dilarang untuk melakukan dosa-dosa dan dosa-dosa itu di dalam istilah lain sering juga disebut sebagai zulm ketika Luqmanul Hakim dalam Al-Quran menasihati anak-anaknya dia berkata Wahai anakku janganlah kalian melakukan kemusyrikan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu adalah kezoliman yang sangat besar itu adalah dosa yang sangat besar atau ada satu doa Nabi Adam yang sering kita lazimkan untuk melantunkannya karena kita ini adalah orang-orang yang hampir selalu melakukan kezaliman atas diri kita sendiri kita ucapkan doa itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfirlana wa tarhamna lanakunana minal khasirin Ya Allah kami ini adalah orang yang senantiasa menzolimi berbuat dosa merugikan diri sendiri sekiranya engkau tidak mengampuni kami kami tentu saja akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat nanti saudara-saudara kata zulm kata zolmun itu dari kata itu kita kemudian mengenal kata-kata zalim melakukan kezaliman adalah sebuah maksiat melakukan kezaliman adalah sebuah dosa dan itu tentu saja terlarang begitu menakutkannya perbuatan zalim itu bagi para maksumin bagi orang-orang suci dari keluarga nabi imam ali bin abi talib alaihim salam dia berkata demi Allah aku lebih suka tidur di atas tempat tidur berpaku tajam atau diseret dalam keadaan terbelenggu kaki dan tangan daripada aku harus bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan kezaliman kepada sesama hamba dari hamba hamba Allah jadi begitu menakutkannya berbuat zalim itu bagi para maksumin sampai-sampai dia lebih baik tidur di atas tempat tidur berpaku tajam yang akan menyobek-nyobek kulit dan dagingnya atau dia diseret dalam keadaan terbelenggu kaki dan tangan daripada dia harus menjalimi seorang hamba dari hamba hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan hanya itu saja kata Imam Ali dia mengatakan atau aku merampas sesuatu dari mulut seekor serangga gosiban li syai'in minal khutam hatta kata Imam Ali dia tidak ingin melakukan kezaliman hatta yang serupa dengan mengambil sesuatu dari mulut serangga saudara-saudara saya tentu saja merenungkan dalam-dalam apa yang dikatakan oleh Imam Ali alaihissalam betapa beratnya kita untuk tidak melakukan kezaliman itu atau betapa beratnya kita untuk menegakkan keadilan itu dalam riwayat yang lainnya Imam Ali juga berkata demi Allah sekiranya diberikan kepadaku seluruh alam semesta beserta isinya agar aku melakukan kezaliman kepada seekor semut dengan merampas kulit biji gandum yang sedang dimakannya aku tidak akan melakukannya saudara-saudara begitu luar biasanya keadilan yang ditegakkan oleh para a'imah ahlul baik begitu hebatnya mereka menghindar dari kezaliman hatta berbuat jalim kepada seekor semut sekalipun Sayyidina Hussein Sayyidina Hasan mendapat pujangan dari ayahnya yang mulia ini dari Imam Ali bin Ali Talib Imam Ali menasihati keduanya Imam Ali mengatakan kepada mereka berdua berkatalah kalian berdua dengan kebenaran beramalah kalian berdua untuk pahala dan jadikanlah musuh jadilah kalian berdua menjadi musuh bagi orang-orang yang zalim dan jadilah kalian berdua menjadi penolong bagi orang-orang yang di zalimi kalimat terakhir itu sangat menarik bagi saya ketika Imam Ali alaihissalam dia mengatakan kepada kedua putranya kunna kunna li zalimi khusman wal mazlumi angunan jadilah kalian berdua itu musuh bagi orang-orang yang berlaku zalim dan jadilah kalian berdua itu menjadi penolong bagi orang-orang yang di zalimi orang yang di zalimi kata Rasulullah mengapa para imah itu takut berbuat zalim karena kata Rasulullah orang-orang yang di zalimi itu dia tidak memiliki hijab antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia berdoa hata sekalipun orang itu adalah orang kafir Rasulullah mengatakan takutlah kalian kepada orang-orang yang di zalimi sekalipun dia itu adalah seorang kafir fa'innahu laisadunahu hijabat karena tidak ada batas antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia berdoa saudara-saudara kita kembali kepada kata-kata zalim itu kita mengenal lawan dari kata zalim adalah adil kalau zalim adalah sesuatu yang dilarang untuk dilakukan kebalikannya berbuat adil adalah sesuatu keharusan seorang lelaki dari Syams datang ke Madinah dia melihat seorang lelaki dengan keanggunan dan penuh dibawa orang di sekitarnya memberitahukan bahwa dia adalah Hussein Putra Ali orang Syam itu dengan segera mendekati Imam Hussein lalu memakinya mengatakan kata-kata yang sangat meyakitkan bahwa Imam Hussein dikatakan sebagai orang munafik perusak agama dan sebagainya rupanya orang ini yang datang dari Syam itu selama ini dia termakan oleh hasutan Muawiyah yang mengatakan bahwa Imam Hussein adalah perusak agama dan orang munafik Imam Hussein tidak marah dia hanya bertanya kepada orang itu Pak Imam Hussein apakah Anda datang dari Syams lelaki itu kemudian membenarkannya kemudian Imam Hussein mengatakan Anda adalah orang asing di tempat ini jika Anda membutuhkan apa-apa kata Imam Hussein datanglah ke rumahku aku akan membantumu orang itu kaget ternyata Hussein bin Ali tidak seperti apa yang dikatakan oleh Muawiyah selama ini dia adalah pemilik akhlak yang sangat indah yang membalas keburukan dengan kebaikan membalas kejaliman dengan keadilan saudara-saudara Syahid Mutohari di dalam bukunya dia menceritakan seorang arif yang bernama Khajah Abdullah Al-Ansari Abdullah Al-Ansari mengatakan bahwa orang yang membalas keburukan dengan keburukan itu sama dengan seekor anjing seekor anjing kalau digigit katanya dia akan membalas kembali gigitan itu kepada yang menggigitnya dan yang kedua kata Abdullah Al-Ansari bahwa sekiranya ada seseorang yang membalas kebaikan dengan kebaikan itu sama seperti seekor keledek Hatta membalas kebaikan dengan kebaikan pun itu masih juga dianggap sebagai perbuatan binatang karena keledek katanya kalau digaruk oleh temannya dan dia merasakan kenikmatan dari garukan itu dia akan membalas kembali menggaruk temannya yang menggaruk dia jadi membalas kebaikan dengan kebaikan itu adalah ibaratnya perilaku seekor binatang yang bernama keledek tetapi perilaku manusia mulia adalah katanya membalas kebaikan membalas keburukan dengan kebaikan saudara-saudara saya sering menasihati diri saya sendiri dan juga menasihati anak-anak saya saya menasihati diri saya sendiri sekiranya ada orang yang berkata kepada saya kamu bodoh misalnya nah kata saya kepada anak-anak saya juga sekiranya ada orang yang mengatakan kata seperti itu kepada kamu dan kata-kata yang semisalnya dan kamu membalasnya dengan kata yang sama ketika kita disebut bodoh misalnya kita berbalik mengatakan kepada orang itu kamu yang bodoh maka kemudian apa yang terjadi kita akan bertengkar tetapi sekiranya ketika orang mengatakan kepada kita kamu bodoh dan kita menyadari bahwa sebetulnya memang kita ini orang bodoh maka kita terus-terus senyum dan boleh jadi kita berterima kasih kepada orang itu yang telah mengingatkan bahwa selama ini kita sering merasa pintar menganggap diri kita tidak jahil itulah teguran dia yang mengingatkan kepada kita atau lebih jauhnya kita menganggap bahwa orang itu adalah merupakan kaki tangan Tuhan yang diutus untuk menegur kita jadi orang teguran kata bodoh itu sebetulnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala alih-alih kita sakit hati kita tentu akan mengatakan terima kasih ya Allah engkau sudah menegur saudara-saudara diantara bagian yang paling menonjol dalam kehidupan Imam Hussein adalah ketinggian akhlaknya tentu saja dan salah satu dari didikan buah didikan dari Imam Hussein adalah Muslim bin Aqil kita kenal tokoh ini ketika dia diutus oleh Imam Hussein untuk pergi ke Kufah meyakinkan apakah benar orang-orang Kufah itu mendukung Imam Hussein tetapi ternyata sebagaimana kita baca dalam sejarah orang-orang Kufah itu berkhianat sehingga kemudian Muslim bin Aqil dicari-cari oleh penguasa setempat Ibn Ziyad ingin ingin menangkap Muslim bin Aqil sehingga kemudian Muslim bin Aqil dia berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain sampailah dia bertemu dengan Hani bin Urwah dan dibuatlah sebuah rencana dimana Ibn Ziyad bisa datang ke rumah Hani bin Aqil dan kemudian Hani bin Urwah dan kemudian Muslim bin Aqil bisa membunuhnya ketika siasat itu kemudian bisa dilaksanakan dan Ibn Ziyad datang ke rumah Hani bin Urwah tetapi Muslim bin Aqil tidak keluar dari persembunyiannya untuk menghunuskan pedang dari belakang untuk membunuh Ibn Ziyad peristiwa itu tidak terjadi sehingga kemudian Hani bin Urwah dan para pendukung Imam Hussein mereka terheran-heran mengapa itu tidak dilakukan padahal ada sebuah kesempatan untuk membunuh Ibn Ziyad pada waktu itu apa yang kemudian dikatakan oleh Muslim bin Aqil kata Muslim bin Aqil aku teringat dengan sebuah hadis Nabi Nabi mengatakan keimanan seorang Muslim tidak akan pernah mengizinkan penyandangnya untuk bersikap jalim terhadap orang lain sekalipun dia kafir saudara-saudara luar biasa Muslim bin Aqil tidak mau melakukan kejaliman hatta terhadap musuh yang sedang mengejarnya pada peristiwa Karbala Imam Hussein melarang pengikutnya untuk memboikot sumber air agar musuhnya kehausan bahkan Imam Hussein mengatakan berikan air pada mereka bahkan kepada kuda-kuda mereka yang kehausan begitu kata Imam Hussein berkebarikan dengan perilaku musuh-musuhnya ketika ada salah satu sahabatnya yang mengusulkan memulai perang karena musuh-musuh dalam keadaan kehausan Imam Hussein berkata betul saudaraku saat ini adalah saat yang tepat untuk menaklukkan musuh namun hukum melarangnya sampai saat ini musuh belum melampaui batas mereka itu Muslim dan kita pun Muslim selagi mereka tidak memulai pertempuran kita tidak akan mendahuluinya akhlak Imam Hussein adalah akhlak yang berlandaskan pada keimanan dan ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena kepentingan individu dan kelompok bukan karena kedudukan dan kekuasaan dan kecintaan terhadap hidup dunia lihatlah apa yang dikatakan oleh Imam Hussein ketika menuju Karbal Ya Allah Engkau maha mengetahui apa yang kami perbuat bukan untuk merebut kekuasaan makana min tanafusan fisulton minna makana minna tanafusan fisultonin bukan pula untuk mencari kelebihan dunia wala iltimasen min fudulil khutom tetapi untuk menegakkan menampakkan panji-panji agamamu menampakkan perbaikan di negerimu memberikan keamanan kepada orang-orang yang dizalimi dari hamba-hambakmu memberikan keamanan kepada hamba-hambakmu sehingga kewajiban-kewajiban dan sunnah-surnah serta hukum-hukummu bisa diamalkan begitu kata Imam Hussein pada malam ke-10 dari bulan Muharram seorang musuh mengendap dari belakang kemah keluarga Imam Hussein dia terperosok ke dalam sebuah lubang yang dibuat oleh pengikut Imam Hussein tentu saja orang yang terperosok itu dia mengeluarkan sumpah serapah yang dimuntahkan kepada Imam Hussein pengikut Imam Hussein meminta untuk membunuh dia tapi Imam Hussein menarang kata Imam Hussein selagi mereka tidak memulai pertempuran kita tidak boleh memulainya saudara-saudara itulah kejaliman-kejaliman yang dihindari sekalipun dalam keadaan berperang keadilan-keadilan yang ditegakkan oleh para maksumin sekalipun dia dalam keadaan yang sangat darurat mereka tetap berpegang tubuh kepada akhlak yang sangat mulia sekali lagi marilah pada malam-malam bulan Muharam ini kita raih nilai-nilai akhlak mulia para syuhada kalau hari ini kita mencoba mencari keteladanan dalam berbuat adil dan menjauhi perbuatan zalim pada malam-malam lainnya kita akan mendapatkan tebaran hikmah dan yang lainnya dari para teladan suci keluarga nabi melalui paparan para as-satid yang lainnya marilah kita berbuat adil sejak kita berada dalam pikiran saya ingin menutup sebagaimana biasa para tatib menutup khutbahnya dengan mengutip salah satu ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berbuat adil bismillahirrahmanirrahim inna allaha ya'muru bil-adli wal-ihsan wa ita idil qurba wa yanha'an al-fahsyai wal-munkar wal-bag ya'izukum la'alakum tad-dakaroon adham allahu ujurana bimusyibat bimusobina bil-khusayin alaihissalam wajalana wa iyakum minat talibina bisarihi ma'awalijihi al-imam il-mahdi min al-imhammadin alaihissalam wa ma taufiqi ila bila alaihi tawakaltu wa ilahi umib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaihissalam 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 alaihississalam 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 Ya Mawlai Ya Aba Abdi Allah Ushhid Allah Wamelakeetah Warenbiyaah Wurusulah Anni Bikum Muemin Wabiyyabikum Mوقinun Bisharai Dini Wakhwatim Amali ومنقلبي إلى ربي فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وظاهركم وباطنكم السلام عليك يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن إمام المتقين وابن قائد الغر المحجنين إلى جنات النعيم وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدى وإمام الطقاء والعروة الوثقاء والحجة على أهل الدنيا وخامس أصحاب الكساء غذتك يد الرحمة ورضعت من فدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام فالنفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في حياتك صلوات الله عليك وعلى آبائك وأبنائك السلام عليك يا صريع العبرة السابكة وقرين المصيبة الراتبة لعن الله أمة استحلت منك المحارم فاقتلت صلى الله عليك مقهورا وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بك موتورا وأصبح كتاب الله بفقدك مهجورا السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة من بنيك وعلى المستشهدين معك وعلى الملائكة الحافين بقبرك والشاهدين لزوارك المؤمنين بالقبول على دعاء شيعتك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته بأبي أنت وأمي وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولايا يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة بمنه وجوده وكرمه أسأل الله بالشأن أنت أطبع لا yeah أحمر أحمر أنا لا أحمر أجراء وأي Seattle Berhati uji Menelan kelak Kelu tak berperih Lupa akan nikmat yang lain Kenanglah Al-Hussein Derita sebagai tanda cinta Ya Al-Hussein Ya Al-Hussein Mengenangmu bangkitan asal Bahwa hidup adalah cinta suci Kau persembahkan untuk ilahi Gemuruh dada Menghentang Kelisah mengisi Kehilangan kawan sejak diri Cintamu pada Terima kasih 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 Terima kasih